Sorotan lainnya saudara, Presiden Jokowi menunjuk Marskal Madia Muhammad Tony Haryono sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Udara yang baru menggantikan Marskal Fajar Prastio. Presiden Jokowi mengangkat Marskal Tony Haryono sebagai kasau menyusul Marskal Fajar Prastio yang memasuki masa pensiun 9 April mendatang. Sebelum menjabat sebagai Pangkogab Wilhan II dan kini ditunjuk sebagai kasau, Tony Haryono pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi tahun 2014 hingga 2016. Karir penerbang tempur ini kemudian semakin melesat, antara lain menjabat dan lalut Adi Sumarmo dan lalut Halim Perdana Kusuma, Sekretaris Militer Presiden, dan Pangkogs Utnas. Melalui pesan tertulis, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut, Presiden telah menandatangani ke Pres Nomor 20 Gresmening TNI Gresmening Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang pemberhentian dengan hormat Marskal Fajar Prastio dari jabatannya sebagai kasau dan pengangkatan Marskal Madya Tony TNI Muhammad Tony Haryono sebagai kasau yang baru.